Menteri Perdagangan RI Sulkifli Hasan menginspeksi stasiun pengisian BULK LPG PT. Sadikun Jalan Kerkov, Cimahi. Sulkifli memastikan takaran gas 3 kg sudah sesuai dengan toleransi yang dibolehkan. Masyarakat diharapkan mendukung penggunaan kartu tanda penduduk dalam pembelian gas LPG 3 kg agar tepat sasaran. Menteri Perdagangan RI Sulkifli Hasan didampingi Direktur Pemasaran Regional PT. Pertamina Patra Niaga Mars Ego Logowo Putra menginspeksi stasiun pengisian BULK LPG SPBE PT. Sadikun Kerkov, Cimahi, Sabtu 1 Juni. Inspeksi ini dilakukan untuk memastikan tabung gas 3 kg bersubsidi diisi sesuai dengan takaran. Mendek Sulkifli Hasan menjelaskan dari hasil inspeksi, dirinya tidak menemukan kecurangan atau kekurangan dalam pengisian LPG di SPBE ini. Sulkifli Hasan juga mengapresiasi Pertamina dalam memastikan isi gas sesuai takaran dan memastikan masyarakat mudah dalam mendapatkan LPG bersubsidi. Jadi sudah bagus di sini. Saya terima kasih Pertamina sudah mulai melakukan pengawasan yang lebih skeptis karena ini menyangkut hajat hidup masyarakat buas, masyarakat banyak. Misal saudara, sekali lagi saya memang ke daerah, kalau bagus ya kita bilang bagus, kalau jelek kita bilang jelek. Direktur Pemasaran Regional PT. Pertamina Patra Niaga Mars Ego Logowo Putra menyatakan pihaknya terus menguji coba penggunaan kartu tanda penduduk dalam pembelian gas LPG bersubsidi agar tepat sasaran. Pemerintah akan bisa mengetahui profiling konsumen kepada siapa-siapa saja termasuk juga sesungguhnya ini bukan untuk mempersulit tapi untuk menjaga hak-hak masyarakat yang membutuhkan. Rencananya inspeksi SPBE ini juga akan dilakukan di daerah lain seperti di Semarang, Jawa Tengah agar masyarakat bisa tenang saat membeli gas LPG 3 kg bersubsidi. Dari Cimahi, Jawa Barat, Dian Hardiana, Kantor Berita Antara, mewartakan. Terima kasih. Terima kasih.